Apabila hadamnya hadam samawi Itu hadam malaikat Malaikat hanya berbuat Karena Allah yang suruh Maka malaikat ini Nanti ada faedahnya Orang yang dibersamai malaikat Iyaku minal ahdi Dia akan menjadi ahli ibadah Di kelebihan Ada pun orang yang Dibersamai An-Nur al-Muhamadi Nuru Muhammad SAW Dia akan menjadi ahli mahabat Dan mahrifat Lain-lain mahluk Tapi jika bukan dua ini Iaitu hadam yang Hadam al-rahi Atau hadam Ud-ri Hadamnya dari juri Siapakah yang di bumi Yang di bumi siapa Bahkan minas sama Allah Itulah hal jiri Jiri yang dia lebih tua Jiri yang dia lebih tua Jiri yang dia lebih tua Dan kodam jin atau kodam setan Dan nanti akan dijabarkan oleh Guru kita Abu'i Arad Yasin Dan sebelumnya Seperti biasa ya sahabat Kita membaca ta'awus Dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW Agar dengan ta'awus dan selawat Allah menerangi hati dan kolbu kita Agar kita mudah dalam mencerna Dan memahami ilmu Allah SWT A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Wa maulana muhammada Selamat menyaksikan Dan semoga bermanfaat Izin Tenggu Kita punya Iktiqat yang jazim Yang kuat Yang juga disebutkan dalam Arba'in Nawabiyah Lawujita ma'annas Andainya berkumpul semua manusia Atau mahluk Mereka ingin Memudaratkanmu Merusakmu Menghancurkanmu Apapun itu Sihirkah Memerusak rumahkah Malingkah Mereka tidak akan mampu Kecuali Sesuai yang Allah takbirkan Ini penting sekali Maka sebenarnya Dia adalah wifid Azimat atau rajah Itu bekerja Kecuali izin Allah Orang paham ini Dia menjadi no Zero Kalau zero Dia tidak akan terkena Tapi kita akan tidak Itu yang disebut Maqom tawakul Jika tuan-tuan ini Nak aman dari semua Marabahaya Sihir Sekala macam Lazimkan zikir Hasbun Allah Wa niman wakil Dan la'u 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 Wa ta'ilabillah Sayyidina Abdul Hassan Fajili Ijazahkan Perlindu Paratus Semua puluh Untuk riaba Tapi Sayyidina Al-Khalil Ibrahim Tidak sebutkan Tidak ada angka Yang dikatakan Di Suhaib Bukhari Bahawa Sayyidina Ibrahim Ketika dilemparkan Kedalam api Yang dikatakan Cuma hasbun Allah Cukuplah Allah Sebaik-baik Yang mewakili Semua urusanku Yang akan Menjamin Semua persoalan-persoalanku Semua masalah-masalah Dia sudah Maqom hasballah Tadu maqom tawakul Zero Tidak ada lagi dia Itulah panak yang hakiki Maka Imam Ahli Fana Mereka Di bawah Kedalam Sayyidina Ibrahim Lalu kita buka Tandudur Kuluh Disebutkan Di situ Bahawa Lataif Lataif itu Mewakili Warisat Daripada Maqom Perambia Kolbu Apa Ruh Apa Dan lain sebagainya Nah Dalam hal ini Wifid Wifid itu Dari kata Wafak Suatu huruf Atau Angka Yang ditulis Atau Bentuk Bentuk Segitiga Yang ditulis Yang berkesesuaian Dengan Masa Waktu Dan Pergerakan Alam Wifid itu Pada dasarnya Ilmunya Para Anbiya Yang menulis Huruf itu Sedina Idris Dalam sejarah Tapi sebenarnya Bagi kita Bukan dia Bukan beliau Tapi Sedina Adam Dalam kitab-kitab Orang-orang Israel Sedina Idris Disebut oleh Mereka Hermes Lalu Sedina Sulaiman Dan lain sebagainya Nah Di dunia Islam Imam Ghazali Silah tuan-tuan Baca Imam kita Imam Ghazali Imam Ahlu Sunnah Terjawab Nanti di kitab Al-Munkir Minad-Dolat Sudah ada terjemahnya Sudah dicari Perjalanan Imam Ghazali Terbelum menemukan Tasawuf Beliau Masuk ke Walang dunia Yang disebut Dunia Bawafiniyah Dia mengira Itulah Tasawuf Mesti ingat Di Indonesia Gustam Suddin Sulap Merah Ya Sulap Merah Ada lagi macam-macam lah ya Gustam Suddin ini Yang merujukan dia Referensi dia Marja dia Adalah kitab Al-Imam Al-Buni Imam Buni Lasyak Annahu Min Kibar Masih semasa Dengan Imam Shazali Ibn Arabi Masih Masih satu masa Bertemu dengan Imam Musnid dunia Di zamannya Ibn Al-Asakir Dan Abu Tahir As-Silahi Bukan As-Salahi Abu Tahir As-Silahi Apa kata mereka Wahai Al-Buni Engkau Mendakwa dirimu Tahu Alam gaib Dapat Karama Apa jawaban beliau Yang terjadi Yang terjadi Yang pada saya Itu ilmu-ilmu Allah Namanya ilmu huruf dan adat Ilmu ini Ilmu awliya Kenapa? Cubalah tuan-tuan lihat Satu kalimat di Quran Alif Alif Al-Ami Al-Aliq Al-Kitab Al-Aliq Al-Aliq Mungkinkah ada Kalimat ini Tanpa ada Kata Maka Kata-kata Adalah Rumputnya Satu kalimat Tapi Satu kata Satu Jumlah Sentence Yang terdiri Di kata-kata itu Jika kita Belah-belah Belah lagi Dia adalah Huruf 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 Maka Allah Memberikan Sebuah sir Di dalam Muka ta'at Alif Al-Aliq Al-Aliq Oleh para imam Imam awliya Dulu Doa-doa mereka Salah satunya Berdoa Dengan huruf Muka ta'at Saya kira Ini buatan-buatan Syaitan Lalu kita Carilah kitab Sampai ke Mana Saya cari Betulan Ada Ma'rod Di Malina Saya carilah kitab Yang dikarang Oleh Osman bin Sa'idar ini Dia ini Seorang yang Yang Iyamil Ila tajisim Tapi bukan Mujassim Sedikit ada Tajisim Tapi ada Satu riwayat Yang mahal Di situ Dia punya Satu riwayat Dari Senina Ali Berdoa Kepada Allah Dengan menyebut Huruf Kota'at Dia berdoa Jadi huruf Kota'at itu Dia jadikan Sebagai nama Allah Ternyata Senina Ali Mengatakan Bermakna Allah Yang maha Mencukupi Wallahu'alam Huruf-huruf ini Ilmu para awliya Ilmunya Dulu para sahabat Ada satu kitab lagi Tuan-tuan boleh cari Tasbih Al-Fu'ad Karya Penusut Ratibul Haddad Siapa yang Nulis Ratibul Haddad Sedna Al-Hadid Abdullah Al-Haddad Beliau punya kitab Tasbih Al-Fu'ad Dan mengatakan Huruf Kota'at di Quran Dulu Para ulama' Terdahulu Menggunakannya Sebagai alat Berzikir Media berzikir Jadi ada yang berzikir Alif Lam Alif Lam Alif Alif Lam Lam Lamin Silah lihat kitabnya Ini tidak boleh Diamalkan Tanpa Ijazah Guru Ada yang amalkan Tanpa Ijazah Guru Saya Khawatir Asyaitan Asyaitan Asyaitu Kenapa? Ini yang menjadi jawaban Dari pertanyaan tadi Soalan tadi Bahwa Setiap huruf itu Ada khadamnya Khadam itu Pelayan huruf Tiga Ayat terakhir surah Al-Hashar Khadamnya Khadam Samawi Khadam Samawi Atau Khadam Ulwi Itu malaikat Ketika ayat ini turun Dipikul oleh malaikat 70 ribu malaikat Seba'una alfa Begitu dalam hadis Abu Daud Dan juga dinukil oleh imam Ibnu Khathir Dalam At-Tabtir Ibnu Khathir Orang yang baca ini Pagi dan sore Allah turunkan baginya 70 ribu malaikat Menjaga dia Tidak usah pakai Anak-anak Baca aja itu Ya Mau Mau terbebas dari Wife Dari azimat Mau Baca Baca Ba'ada subuh Baca Ba'ada asar Atau ba'ada Maghrib Tapi ditambah di depannya Sampai akhir Itu amalan saya Sedari kecil Umur saya baru 9 tahun Saya ditalkinkan guru Kita dijazakan Guru saya Yang ajarkan hikam Untuk mengamalkan ini Alhamdulillah sampai hari ini Hanya sesekali Saya tidak baca Maka tidak bawa Tidak ada bawa bajimat lagi Orang dulu Kalau merantau jauh Dibawakan Azimat Dibawakan Tanda tayang Kepadam Bawalah ini Baca Apabila Kepadamnya Kepadam Samawi Itu Kepadam Malaikat Malaikat Hanya Berbuat Karena Allah Yang seluruh Maka Malaikat ini Nanti ada faidahnya Orang yang dibersamai Malaikat Dia akan menjadi Ahli ibadah Di kelebihan Ada pun orang yang Dibersamai An-Nur Al-Muhamadi Nur Muhammad Dia akan menjadi Ahli mahabat Dan mahrifat Lain-lain Maka Tapi jika Bukan Dua ini Yaitu Hadam Yang Hadam Al-Nur Hadam Sudi Hadamnya Dari bumi Siapakah Yang dari bumi Yang di bumi Siapa Bahkan Baina Samawat Al-Nur Itulah Al-Nur Jin Jin Yang dia lebih tua Dari Nabi Yang dulu Jadi usir Dari tanah Maka sekarang Dia tinggal di pohon-pohon Berlihat Kitab Al-Bidaya Itu jin Jin Yang tua Ada tinggal di Di gunung-gunung Maka Ada yang tinggal di Bebatuan Fosil-fosil Hati-hati Itu punya Kincin Tapi Mungkin Ada Jin Yang tinggal Di pohon Itu belum Mungkin Bekas Pohon Bekas Pohon Apa Kita tidak tahu Namanya Umurnya Mungkin sudah Mungkin Juta Di Kalimantan Itu batu barat Ini namanya Batu barat Yang di Yang digunakan Untuk Batu apa Aram Aram Batu Oke Saya ganti Aram Batu Yang ada Di Kalimantan Bawahnya Sabah Sarawak Berumur 12 Juta Ribu Waduh Saya sudah Sebutnya Kalau Nabi Aram Belum sampai 7 ribu Tahun Ini sudah Di atas 10 Juta Tahun Tuan-tuan Bisa bayangkan Main-main Dengan Kadang Itu kadang Umurnya Sudah Mau main-main Makanya Banyaklah Yang sudah Majinun Bermain Dalam dunia ini Ya Dalam Toliko Dalam Toliko Justru Orang semakin Dekat Dengan Toliko Zikir Semakin Meninggal Inilah Maksud Imam Bozari Dalam Guru 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 Muhammad Muruddin Beliau Dulu Bawa Azimat Bawa Azimat Penjagaan Diri Karena Dia Persilat Belum Cukup Silat Untuk Jari Diri Ternyata Azimannya Belum Dibuang Sebelum Bersuluh Tuhan Syih Kami Yang Sebelumnya Namanya Maulana Syih Muhammad Ayat Surthani Al-Khadi Sooran Yang Al-Lama Yang Membawa Kitab Dalain Berzenji Eko Sida Ke Negeri Kami Beliau Hairat Melihat Ini Ada Apa Dengan Satu Tempat Ada Kelamu Suluh Bilih Suluh Bisa Meratakan Dibanggil Sebelum Prabu Suluh Bawa Suatu Barang Hanya Tempat Duit Dompet Diambil Dibuka Ternyata Ada Pak Tuhan Bagulah Sikir Guru Kami Bekerja Berjalan Kalau Dia Suruh Tuhan Karena Azimatnya Kadangnya Dari Kadang Apa Cirinya Etikat Ekon Etikat Inilah Yang Menjaga Kita La Ilaha Ilallah Seperti yang Saya Sampaikan Siapa Yang Bergerak Yang Berkhidmat Dalam Dunia Ilad Ilad Nabi Sipu Nabi Rupiah Bekal Dianjurkan Ambil Tau Kiri Zikir La Ilaha Ilallah Selalu Mengamalkan La Ilaha 70 2000 Itulah Akhir Sikir Sikir Kita Langsung Kalau Enggak Saya Khawatir Kita Rukiah Orang Dari Jir Jir Pindah Ke Dalam Diri Kita Jir Itu Semar Emosional Gampang Tersulut Gampang Tersinggung Maka Saya Kalau Habis Rukiah Orang Perawat Orang Kenan Nidup Khawatir Ada Yang Menempel Maka Tidak Mau Teri Jadi Kalau Beliau Sudah Lama Mengamalkan Zikir Ini Hasil Sudahlah Kita Ini Masilah Mudah Belian Belumlah Kuat Belum Lama Menampung Zikir Jadi Janganlah Bangga Lalu Ada Orang Kita Rukiah Sembuk Belum Bentuk Kalau Bertambah Kagum Tahjub Itu Awal Daripada Istiqbar Itu Awal Daripada Istiqbar Jadi Saya Menyarankan Sudah Cukup Memangkan Hadis Tidak Tinggalkan Kecuali Untuk Bertemu Dengan Orang Seperti Imam Al-Buni Maka Tidak Di Sunnah Dikatakan Akhidat Saya Sunnah Maka Naktar Al-Buni Sudah Hampir Hilang Kalau Ada Orang Baca Kitab Ini Besar Kemungkinan Dia Membacanya Waktu Baca Sendiri Di Pusat 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 Masih ada Satu Tidak Banyak Karena Yang Mabok Dicita Hari Itu Banyak Raja Raja Berlindik Salah Tulis Bayangkan Itu Raja Simbol Rumus Salah Tulis Efeknya Nanti Bukan Adam Salah Padam Padam Bumi Jadinya Agak Merikat Agak Sulit Orang Selamat Dalam Bapak Ini Maka Lebih Utama Lebih Dianjurkan Kita Untuk Tidak Menggunakannya Meskipun Tidak Semuanya Kiri Ya Nanti Tuan-tuan Boleh Buka Kita Bersibun Nabawi Karya Ibn Qayyim Imam Al-Qayyim Ada Satu Fasol Al-Qitab Al-Qitab Sudah Ada Terjemahnya Juga Itu Dituliskan Bahwa Imam Salah Tidak Mempermasalahkan Tidak Melarang Jika Ada Orang Tidak Menulis Di Surah Di Kertas Satu Ayat Satu Nama Ya Apa Kata Imam Nawi Sebelum Melir Apabila Yang ditulis Nama Allah Ayat Salawat Pada Nabi Maka Itu Boleh Maka Kita Betul Ayat Kata Beliau Boleh Cuma Saratnya Harus Kepada Ahlinya Kepel Ahli Itu Hari Saya Tadi Jal Muridik Nari Rezeki Yang Mulis Miskin Kalau Ini Memang Ajaib Luar Biasa Kenapa Dia Tidak 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 Jika Ini Bisa Tembukan Dia Punya Penyakit Kenapa Dia Tidak Sembuh Lebih Tidak Kita Haram Guna Ini Perintah Dari Allah Ya Allah Salli Alam Ayin Yang 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 tidak menggunakan kehidupan karena menghabiskan ibadah dari semua sebuah kesalahan hadis nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi jadi itu sebuahnya walaupun ada perkaraan yang diberikan diberikan dari kitab maafi wa sallallahu alaihi jadi itu ada dirinya sepakan dan sebagainya tidak ada yang terbentuk namun kerana kita diberikan tahi maka kita jauhkan jauh tidak menggunakan tahi wafak dan sebagainya jadi saya akan sepanjang sisi mohon syekh wabur terjadi sisi untuk membuat perusahaan diberikan doakan tetap menangkah hati paham kita berusaha kita dapat melalui silahkan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu adalah korumah Sebenarnya kita dalam Islam diajar Quran itu adalah Mu'nizat Nabi yang utama Jadi kan Imam Ghazari kan dapat korumah Yang seolah-olah Macam warisi Apa yang Allah Perniakan kepada Rasulullah SAW Jadi itulah Kesimpulan yang saya nampak Halit-halikat ini mestilah Kumpukan kepada korumah Yang apa itu Yang batin Yang makna Saya teringat Jangan kita ikan Antara ingat dan lupuk Kata Ibn Atillah Lipat Yang sebenar itu Bukanlah Bukanlah tempat yang jauh Tiba-tiba jadi dekat Bukanlah mekah Tiba-tiba kita selangkah Boleh sampai Itu bukan lipat Tapi lipat yang sebenar Dalam masa sebentar Sekalip mata Tiba-tiba kita Seolah-olah Berdepan dengan Allah SWT Kerana itulah Ibn Atillah Meng Gesa kita semua Dengan katanya Tinggalkanlah seluruh Maklum Kepada penciptanya Iaitu Allah Kerana Allah berpeman Dalam Quran Wa anna ilah Rupika Muntah Akhir Perjalanmu Ialah Dari tahun Kama Allah Jadi betul Karamah Yang maknawi Karamah Yang batinilah Yang Yang di Apa itu Yang sepatutnya Ahli terdekat Cari Sebagaimana yang Ditunjukkan dari Rasulullah SAW Pesan Kita selalu Di akhir-akhir zaman ini Di Apa itu Ditipu Tertipu Dengan Kebolehan Kasyap Seseorang Sehingga Dalam masyarakat kita Ada Orang yang Kasyapnya 24 jam Tapi bila kita Lihat Rasulullah Tidak kasyap Disebut dalam Quran La a'lamul ghaibah Sebut lagi Lahu kuntu a'lamul ghaibah Alas taqsarpun bin al-khairi Wa ma'amasi Anisul Sebab itu Allah Bapaman Bismillahirrahmanirrahim Kul 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 La a'lamul man Fis-samawasi Wal-ar'al-ghaibah Illa Allah Ya Muhammad Ku ajarkan Kepada umat Apa saja Makhluk di langit Di bumi Tak tahu Yang ghaib Kecuali Allah Jadi persoalan Yang selalu Kita timbul Di akhir zaman ini Ialah Wujudnya Orang yang Kasyap 24 jam Masalah kecil Masalah besar Semua tahu Lalu kita Segera katakan Dia itu Wali Kutub Wali Abdal Ya Itu sajalah Ya Kerana Masa Jauh malam Ya Yang selalu Tidak pukul 10 Pun dekat pukul 10 lah Jadi setakat ini sajalah Saya Ucapkan terima kasih Lagi sekali Dan kita harap Mudah-mudahan Satu masa nanti Ibu Ya Datang lagi ke Kita Kita boleh bertemu Sekali lagi Kerana kita banyak Dapat Berbagai Maktiara Dan Permata Yang mahal-mahal Yang sangat Berguna Dunia dan akhirat Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya sudah Kajiannya tadi Ya sahabat Yaitu tentang Qodam Jin Dan Qodam Malaikat Dan Qodam-Qodam Satan lainnya Sahabat beriman Yang rahmat Allah Nabi Ibrahim S.A.W. Sudah mengajarkan Kepada kita Bahwa Hasbun Allah Wa ni'mal Wakil Tukumlah Allah Sebagai penolong Dan penjaga Jadi kita Tidak perlu lagi Menonton Ilmu Qodam Apalagi Qodam Jin Nah sedangkan Qodam Malaikat Ilmu itu Tidak bisa dituntut Ya sahabat Karena Malaikat itu Datang menolong Hamba-hamba Allah Hanya dengan Perintah Allah Bukan dengan Hafalan Bukan dengan Amalan Bukan dengan Ibadah kita Artinya bukan Dari kemauan Dan seruan kita Namun dari Seruan dan Perintah Allah Semata Namun Di luar itu Semua Sesungguhnya Yang kita perlukan Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi tidak perlu Yang namanya Qodam Baik Qodam Malaikat Apalagi Qodam Selton Dan Qodam Jin Semoga Allah Melindungi kita Dari hal-hal Demikian Sahabat Karena Bisa menyesatkan Kita Nah sahabat beriman Yang dirahmati Allah Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai habis Dan bagi sahabat Yang sudah mendukung Channel ini Kami ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Ya sahabat Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang membalas Semua kebaikannya Dan semoga Allah Mengurahkan Rezeki kita Memudahkan Segala urusan kita Dan Menguatkan Iman dan Tawad kita Sampai kita Makin nanti Amin Amin Ya Rabba Alamin Wassikum Wa nafzihi Bitakwa Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima kasih